Tertinggal di banding Honda, Yamaha bahkan Ducati, tim Suzuki mulai membicarakan serius mengenai tim satelitnya. Hal ini bisa dilihat terutama Yamaha yang mengalami kemajuan signifikan dengan adanya duet tim satelit, Petronas Yamaha SRT, yaitu Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Karena hal ini, bos tim Suzuki X-Star, David Brivio mengatakan bahwa dirinya menginginkan tim satelit Suzuki. David Brivio mengatakan akan makin banyak informasi yang didapat untuk riset, jika tersedia 4 motor. Bos Dorna Sports, Carmelo Espeleta siap menyediakan slot, jika Suzuki memang hendak membuat tim satelit. Setiap tahun kami berbicara tentang tim satelit, kami pikir itu bisa membantu, kata Brivio dilansir dari laman Suzuki MotoGP. Saat cuaca buruk, dan dengan hanya 2 motor di grid yang mana lebih sulit untuk mengumpulkan data, sambung Brivio. Jika punya tim satelit kami akan punya banyak informasi untuk mempercepat pengembangan, tapi saat ini kami tidak memiliki hal tersebut, ujar Brivio. Pada sisi lain, Brivio juga menyebut, bahwa ada nilai lebih dari memiliki 2 pembalap saja dalam sebuah tim. Sisi positifnya adalah, bahwa tim dapat berkonsentrasi sepenuhnya hanya pada 2 pembalap tanpa gangguan imbu Brivio. Bagian negatifnya adalah, kita memiliki lebih sedikit informasi, dan lebih sedikit kemungkinan untuk perbaikan, pungkas Brivio. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share dan subscribe, jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya, dan salam dari channel Bincang Balap. Terima kasih telah menonton video kami.